Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita sedang ada di pusat layanan usaha terhadapnya Bersama Bapak Asari Warman Beliau adalah ketua pemimpinan di sini Dan Bapak Warman adalah pencinta untuk bidang produser Nah sekarang kita mau ngapain Pak ya? Baik, hari ini kita akan mengadakan pelatihan anjaman biring dari Lidi Sawit Atau yang kita sebut sekarang ini dengan Plut KUAMKM Provinsi Riau, Grebek bersama masyarakat Grebek adalah gerakan riau berkarya Mungkin gerakan riau berkarya ini seperti apa? Maksudnya misi dari Plut sendiri? Ya gerakan riau berkarya ini bagaimana kita selalu menghasilkan karya-karya Anak-anak negeri ini mempunyai suatu karya Karya, ciptakan karya-karya tulus Pada hari ini itulah salah satu karya itu Anjaman piring Lidi Sawit Jadi Lidi Sawit bukan hanya bisa digunakan untuk piring Tapi juga untuk kemasan produk Seperti tempat aqua, tempat buah Juga bisa digunakan untuk sapu Lidi Dan banyak lagi desain-desain akan kita jadik, kita buat Untuk dari bahan Lidi Sawit tersebut Untuk lebih jelasnya kita ikuti Bapak Farman Sambil jalan ya Bisa diskusi juga sama Pak Eka Sambil jalan Tadi sudah ada tiga kelompok Yang Bapak-Bapaknya satu kelompok Ibu-ibu jadi dua kelompok Sekarang ambil Oke silahkan Tidak apa-apa 96 batang Jadi 100 nanti Betul-betul dihitung jumlahnya 12 satu tumpukan Jangan sampai 11, jangan sampai 13 Ketahuannya nanti pas proses penganyaman Karena pas proses penganyaman Yang 12 itu dibagi 4 Jadi 3 batang, 1 tumpukan Kalau dibuatnya 11 atau 13 Bakalan ada kekurangan ataupun kelebihan Jadi 12 x 8 tumpukan Silahkan Ibu-ibu diambil masing-masing Utamakan dulu mengambil Lidi yang lebih panjang Keren Pak, anak muda Ya Waalaikumsalam Orang-orang Wabarakatuh Selamat datang di Plut KWMKM Seria Kalau dibuka semuanya mungkin bisa rakan Ini berapa sih? Ini 50 ya? Ini aja ambil antik dikeluangin aja Jadi 96 berdua ya? Ini salah malek 1 piring Oh 1 piring 56 Maksimal 100 Maka ada yang patah nanti Kok maksimal 100? Soalnya masih pemula Pemula banyak yang patah Ini yang Lidi nya Gimana kategorinya Pak? Pilihannya gitu Lidi nya Ini sebetulnya Lidi 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 Sawit Memang dari tekstur warna Lidi ini Sedikit lebih gelap Daripada Lidi Kelapa biasa Karena ini Lidi Kelapa Sawit Teksturnya lebih pendek Daripada Lidi Kelapa Minimal untuk Kerajinan piring Lidi Atau keranjang buahnya itu Panjang Lidi ini Dari pangkel Sampai ke ujung terkecil ini Minimal 75 cm Kemudian Lidi Dari batang sawit Yang berusia Di atas 6 atau 7 tahun Kalau bisa yang lebih bagus itu Di atas 8 tahun Kalau dibanding dengan Lidi Dari Kelapa Hibrida ini Pak Mana kualitasnya lebih bagus Sebetulnya Kalau kita bandingkan Tidak bisa dibandingkan juga Karena beda tekstur Tekstur Lidi Kelapa Hibrida itu kan Lebih Warnanya ini lebih terang Kalau Lidi Sawit ini Warnanya cenderung lebih gelap Tapi hal itu Kalau dari kekuatan Hampir Hampir setara Untuk kualitas Perbatang Lidinya Kekuatannya Hampir setara Kalau Lidi Kelapa Kelenturannya memang Yang lebih Lentur Dan Lebih tidak mudah patah Tapi Ada Kategori Lidi Sawit ini Yang Memiliki Kelenturan Di atas Di atas Kelenturan Lidi Kelapa Itu yang baru Diambil Bukan Dengan Tekstur warna hijau Yang dianggap muda Tidak Itu Lidinya tetap Dengan kualitas yang bagus Lidi yang sudah tua Cuma dari Karena ini Lidi Sawit Tekstur warnanya aja yang hijau Untuk bahan baku ini Pak Kalau di Pekan Baru Apakah Didatangkan dari Kebun Sawit Atau emang di pasarnya Sudah ada jual Lidinya Pak Oh iya Untuk bahan bakunya sendiri Rata-rata Peserta Pelatihan yang datang Masyarakat yang datang Ke pelut KUMKM Kopinsiriau itu Rata-rata mereka Kalau ada Keluarga Ataupun Salah satu Dari anggota kelompok Yang memiliki Kebun Sawit Itu Mereka Ambil sendiri Dari Ladang Sawit Kemudian Kalau yang tidak Memiliki Ladang Sawit Tetap ingin Mendapatkan ilmu Menganyam Lidih Sawit ini Bisa Bisa juga Dibeli ke masyarakat Yang memiliki Ladang Sawit Itu biasa Harganya Sekitar Ada yang menawarkan Rp2.000 per kilo Setahu kami Yang sejauh ini Paling tinggi Rp5.000 per kilonya Rp5.000 per kilo Sudah jadi lidi Sudah diserut Dipisahkan Antara lidi Dengan daunnya Ketauan pas Mau nganyam Tidak ada bonus Tidak ada liston Tidak ada bonus Tidak ada liston Pas-pasan Oke Silahnya dalam Dalam Anyaman Dalam Kerajinan Anyaman Itu kita sekarang Buat pusatnya Atau Dasarnya Ada juga yang bilang Alas Kelapa Ini segala macam Kalau dari Kerajinan Anyaman Itu namanya pusat Diambil Tumpukan yang pertama Nah untuk kenyamanan kerja Saya sarankan Tumpukan lidi Dipindah Ke belakang Masing-masing Pindah ke belakang dulu Biar di depan Area depan kita Bisa untuk Menganyam Menganyam Biasa buat kerjanya Ada yang Kebiasa Nek hidal Tidak disini Kebiasa Menggunakan tangan kiri Kalau tidak ada Berarti semuanya Tumpukan yang pertama Pangkal lidi Di sebelah kiri kita Kalau Yang biasanya Kidal Mengerjakan apa-apanya Pangkal lidi Di sebelah kanan Jadi dari ini saja Sudah berubah Ingat Tumpukan pertama Pangkal lidi Di sebelah kiri kita Tumpukan pertama Tumpukan kedua Nah Ikuti seperti ini Bapak Ibu Semuanya Di depan Bapak Ibu Dan Pangkal lidi Di sebelah kiri Yang kedua Pangkal lidi Arah ke kita Posisi di bawah Tumpukan yang pertama Tumpukan Tumpukan pertama Pangkal lidi Di sebelah kiri kita Tumpukan kedua Pangkal lidi Arah ke kita Dan diposisikan Di bawah Tumpukan yang pertama Kira-kira Seperti ini Jaraknya diperkirakan Saja dulu Pak Sekarang Tumpukan yang ketiga Pangkal lidi Di kanan Posisikan di bawah Tumpukan yang kedua Jaraknya Pak Di kira-kira aja Di kira-kira aja Di bawah Di bawah Semuanya di bawah Ini tumpukan pertama Tumpukan kedua Di bawah yang pertama Tumpukan ketiga Di bawah yang Tumpukan kedua Yang keempat Pangkal lidi Atau ujung lidi Mengarah ke kita Diposisikan di bawah Tumpukan yang ketiga Nah kira-kira seperti ini Tumpukan Tumpukan pertama Posisinya sudah di bawah Sudah Tumpukan kedua Pangkal lidi Sudah di bawah Tumpukan ketiga Pangkal lidi juga di bawah Tumpukan keempat Pangkal lidi Di bawah Semua Itu berarti Sudah betul Kalau ada yang di atas Pangkal lidi Berarti ada salah Oke saya perhatikan dulu lah Satu-satunya Bukit otak Atau Petak di bagian dalam Ada Empat sudut Kita bakalan mengisi Keempat sudut ini Secara berhutan Mulainya boleh Dari mana saja Yang penting Secara berhutan Jangan setelah sudut yang ini Lompat ke sini Kalau setelah ini Sini 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 Kalau disini mulainya Habis itu disini Disini Berlanjut Berlanjut Oke Tumpukan yang kelima Kenapa saya minta berkelompok Supaya bisa seling bantu dulu Karena kalau Yang Sudah mahir sih Tidak masalah ya Kalau yang Baru belajar Kadang ini Lari ini lari Bingung Oke Kalau lari harus ada yang lejar Pangkal Pangkal lidi Diarahkan Kedalam kotak Jangan dari sini Dari sini Di dalam Seperti ini Nah ini sudut Perhatikan ini Sudutnya Yang saya isi Pangkal lidi Nah kalau Saling bantu Saya minta Ini Ini dinaikkan Yang ini Sudah Pangkal lidi Di atas Sudah di atas Dua-duanya Erahnya Kedalam 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 Dari kotak Oke Sama seperti yang tadi Pangkal lidi Dinaikkan Sudah Selanjutnya Berarti sudut yang ini Sudut yang ini Tetap dari dalam Dari dalam Pangkal lidi Dinaikkan ke atas Tetap Arahnya ke dalam Garis lurus berpasangan Jangan diseret sebelah Yang ini lepas Seret dua-duanya gini Sejajar Oke? Halo Kak Devi Iya Mau bertanya nih Kenapa bisa ikut kegiatan ini Kak Devi? Oh ini pertama Unik Barangnya unik Terus juga modalnya juga gak mahal Sekilonya lidi ini cuma lima ribu katanya Dari sekilo tuh bisa jadi lima piring Jadi kan model cuma seribu Udah cari-cari tahu harga jualnya Itu satu piringnya Sekitaran harganya empat ribu Kalau kita jual Jadi kita bisa dapat untuk tiga ribu Lumayan kan Untuk tambah-tambahan kita Ayo teman-teman Untuk dapat penghasilan Jadi rumah kita bisa menghasilkan nih Gak lama loh bikinnya Katanya Satu piring itu Kurang lebih sejam lah Jadi Jadi sehari bisa berangkat coba Yuk Kita sama-sama belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!